selamat menikmati terasa akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ke 1.441 Hijriah terasa kita ibadah kuasa bakal penuh 1 bulan ini jadi seperti yang kita tahu bahwa wabah COVID-19 ini sudah 3 bulan berlangsung di Indonesia dan ini bertampak kepada industri musik di Indonesia terutama kepada musisi-musisi dan mereka kebetulan juga memanfaatkan karantina di rumah itu dengan cara konser musik jadi mereka itu kayak istilahnya ngeband di rumah masing-masing misalkan Zaki gitarnya, gue terus main-bangnya, terus kokalisnya jadi itu tuh di edit video jadi satu band yang dijadiin konten dan itu tuh luar biasa banget karena meskipun musisi-musisi di Indonesia ini terkena dampak COVID-19 tapi gak menghalangi mereka untuk tetap melakukan karya ya gak stuck dia tuh ya iya gak stuck itu dan itu tuh beneran wajib kita apresiasi banget karena itu keren banget dan juga konten musik di Indonesia itu mendadak apa ya namanya viral gitu banyak lagu-lagu terkenal dan kebetulan kita juga akan membahas tentang atau review tentang lagu-lagu yang ada di TikTok yang belakangan ini viral-viral gitu jadi penasaran kan? penasaran apa gitu? check this out lagu pertama yaitu kita setelah kita memilih beberapa lagu yang akhirnya kita milih tiga lagu pertama Latih ya? pertama Latih dari Red Genius dua play it tiga when somebody love me cakep jadi yang pertama? yang pertama adalah Latih kita coba dulu ya nah judul lagunya itu Latih dari Red Genius nah genre lagu ini tuh dance tapi elektronik gitu karena sudah pakai gaya modern gitu ya musiknya jadi sebetulnya kalau menurut gue lagu ini tuh kombinasi antara tradisional dan juga yang modern itu tuh keren banget kombinasinya dan jadi trending topic dalam waktu satu bulan aja penontonnya udah 11 juta penonton wah hebat hari tangsa ya sebab lagu itu unik ya unik banget dan gue gak dengerinnya kayak bikin jawa-jawa gitu vibe-nya tuh lebih ke kebudayaan Indonesia dan juga ke internasional ya dan awalnya juga dikira lagu luar gitu kan? iya karena ranta-ranta bahasa Inggris ya bahasa Inggris ya iya nah ini juga sebenernya langsung cepet banget kan di media sosial nah udah gitu sebuah jadi lagu ini tuh Red Genius itu sebuah grup diss joki DJ atau bisa disingkat DJ yang terdiri atas Eka Gustiawan Reza Octavian atau disapa Reza Arak dan juga Geral Diu nah single terbaru ini pada rilis pada tanggal 27 Februari 2020 nah sampai hari ini meningkat wah sekarang Himalah hingga 12 juta turun wow keren banget cek banget kan pokoknya nanti kita bakal tayangin cuplikannya lagu latih itu dan ini juga berkat tiktok juga ya? berkat tiktok juga ya? berkat tiktok juga ya? tiktok yang kayak gabar-gabar lagu-lagunya jadi populer jadi kira-kira lagunya itu buat cerita Himalah sebenernya kalau misalkan dari dari kutipan lirik yang bahasa Jawa itu kita itu kayak kita tuh sebenernya artinya itu gak bisa lari dari kesalahan maka dari itu seseorang itu karakternya bisa ditinggalkan dari apa yang diucapkan maka dari itu kita segera oh iya BTW latih juga bahasa Jawa dari lidah iya iya bener latih makanya kita makna dari lagu itu adalah kita harus menjaga lisan kita harus menjaga lidah kita dan ketika kita melakukan kesalahan ya kita gak bisa lari dan kita mau gak mau harus bertanggung jawab harapi iya lagu kedua ya? lagu kedua itu play dead play dead aku 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 jadi lagu kedua adalah lagu play dead yang genrenya itu alternatif indie pop jadi aku sebenernya gak tau alternatif itu apa tapi aku taunya ini dari artikel ya jadi ya itu genrenya alternatif tapi indie pop indie-indian gitu jadi lagu ini lagu dari Melanie Martinez sebenernya lagunya rilis udah lama tahun 2015 tahun 2015 kalau gak salah udah saat ini lagu itu udah masuk tercatat dalam cat 100 lagu yang sering diputar dalam spot tv termasuk di indonesia nah sementara kalau di youtube itu dia video audio playnya play dead itu udah diputar sebanyak 42 juta kali sejak dirilis 5 tahun yang lalu hebat banget dan dari informasi yang aku dapat dan baca-baca di artikel ini makna lagu yang terdapat dalam apa sih lagu play dead ini banyak apa ya banyak pandangan dari beberapa orang jadi gak satu makna aja gitu jadi orang-orang itu punya interpretasi terhadap lagu ini banyak banget jadi bermacam-macam ada yang bilang lagu ini hanya untuk anak-anak ada juga ada juga yang bilang lagu ini untuk remaja dan dewasa terutama dalam masalah percintaan atau asmara pokoknya intinya seseorang yang dimanfaatkan hanya dalam keadaan dibutuhan saja pasien banget dan dia itu apa ya dalam hubungan yang percinta yang tampak ke pasien gitu loh jadi bermain-main doang play 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 dead dia bisa berimajinasi dengan aja dulu dari judulnya aja udah play dead jadi dia cuma apa ya dianggap main-main aja gitu dalam hubungannya gak ada hubungannya serius mungkin kita juga kalau berbicara tentang lagu makna lagu mungkin banyak ada juga sisi negatif atau sisi positifnya ya tergantung orang yang lihatnya juga sih tergantung dari pandangan seseorang tergantung dari pandangan seseorang oke guys lagu ketiga itu lagunya berjudul tentang when she love me ya when she love me merupakan lagu karya Randy Newman yang berkolaborasi dengan Sarah McLachan lagu ini merupakan soundtrack dari film Toy Story ke 2 wah udah lama juga ya udah lama lagu filmnya dirilis pada perasaan 9 November tahun 29 lama wah gue baru umur setahun hahaha gue aja belum lahir iya gue udah umur setahun ya ampun berjuda lama ya iya udah lama belakangan lagu ini kembali populer lewat viralnya video tiktok dan juga lagu ini dinyanyikan kembali atau di cover oleh Kathleen Leffitt oh di aplikasi video tiktok lagu ini biasanya bertemakan tentang luansa tentang sedih oh iya iya tapi ada juga yang romantis iya 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 berarti kalo yang sedih buat yang jomblo buat romantis iya 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 jadi dua vibe gitu ga ya iya 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 tergantung videonya aja kalian yang mana iya kemudian di film Toy Story lagu ini dinyanyikan ketika boneka ee boneka favorit Emily yang bernama si Jesse itu sudah merasa tidak dipedulikan lagi oh iya 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 karena kan menurut alur ceritanya kan si apa si Jesse itu kan terhempas dari kasur ya Eighth secara tidak sengaja kemudian si Emily pun merasa keilangan tapi kan lambat lo si Emily sudah biasa aja unhappy tapi suatu saat dia akan menemuin kembali si bonekanya itu oh iya陽 hug ketemu lagi guys jadi udah lama ilang di ketemukan lagi tapi loh malah di kasih keine anak kecil yang lebih membutuhkan tapi kan dia juga sudah beranjak lewasa Mungkin dari babu itu kecewa ya Maksudnya gini, mungkin seseorang itu gak bisa mudah gitu aja berpaling sama orang lain Karena misalkan, misalkan contohnya lo ngerawat seseorang Nah ketika lo udah gak butuh dia lagi, udah belum tentu Orang yang lo rawatin itu gak mau dirawat sama orang lain Udah nyaman sama yang lama, tiba-tiba dikasih ke yang baru kan gak mungkin langsung terima juga Ternyata bukan cuma orang kita-kita aja ya Maksudnya boneka juga mungkin makhluk mati punya film Tapi itu cuma di film ya Cuma di film, Victim Film Toy Story ya Tapi ada juga yang bilang kalau magma itu ada yang berpandangan lain ya tentang lagu ini Ada dua pandangan kalau gak salah di lagu ini Pandangan pertamanya lagi lagu ini menceritakan tentang sepasang kekasih Di mana merasa segalanya sangat begitu indah Ketika sosok yang mencintainya hadir dalam kehidupannya Itu makna pertama ya Kalau yang kedua apa tuh? Makna yang kedua lagu ini menceritakan tentang sosok antara hubungan ibu dan anaknya Seorang anak sangat merasa dicintai oleh ibunya, begitu pun sebaliknya Sebab di terjemah lagu ini ada arti kata Saat dia sedih maka aku akan minat ke air matanya Saat dia bahagia aku pun ikut bahagia Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Ternyata Ya betul sih Padahal kita cuma 3 lagu loh yang di review Tapi kayak maknanya tuh banyak banget Dan kita juga kayak nambah ilmu ya Jadi jangan salah guys di video tiktok itu Lagunya itu sendiri punya makna yang masing-masing guys Jadi bukan sekedar lagu yang enak di dengar doang Tapi itu juga ada makna dibaliknya Jadi kalian juga harus tau gitu Gak cuma menyaksikan aja Be smart with your new digital era guys Nah itu tadi ketiga review lagu yang kita review Cuplikan lagu-lagu yang sedang viral udah di Indonesia ya Di masyarakat Indonesia Dan dari ketiga lagu ini juga kita dapat mengambil makna Yang terpirat dari lagu ini Dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi Amin Nah segitu aja Maaf kalau misalkan kita juga ada kurang-kurang kata Atau setiap yang kurang berkenan Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua Good afternoon guys See you See you Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye